Konformasi lain pupirsa dalam sidang lanjutan sengketa pilpres tim hukum pasangan Ganjar Mahfud dan Adis Mohaimin kompak menolak ahli yang dihadirkan tim hukum Prabu Gibran, tim hukum Ganjar Mahfud keberatan atas kehadiran pakar tetam negara Andi Muhammad Asrur dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Kodari. Saya mendengar tadi salah satu diantara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun S.H.M.H. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Akan terjadi konflik kepentingan. Sehingga saya secara pribadi sebagai pos hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara Andi Muhammad Asrur. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri yang mulia, tapi persiapan-persiapan awal untuk mempersiapkan ini, beliau terlibat. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon dua, reservasi kami terhadap saudara Muhammad Kodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independens, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa saudara Khodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan, gerakan. Misalnya gerakan satu putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk tiga periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi. Nanti kami pertimbangkan, Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Sementara itu, tim hukum Anies Muhammad keberatan atas kehadiran mantan Wamen Kumham, Edward Omar Hiyari, dan pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, karena alasan meragukan independensi ahli. Kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap dua orang sekaligus. Kepada sahabat saya, Margarito Kamis, dan kepada sahabat saya, Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu, beliau ini berdua, itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Yang mana yang Pak Refli sampaikan? Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi, dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Saya mendapatkan informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, sahabat Edy. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edy. Apa relevansinya? Baik, relevansinya. Ini yang saya jelaskan. Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya Bapak kan bekas mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini, disebutnya di sini. Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat. Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.